Kira-kira apa yang terjadi jika pasukan Queen Charge dikombinasikan dengan pasukan Minion Buset, ada-ada saja Halo semuanya, kembali lagi di channel Cifraizu Di video kali ini gue bakalan bahas tentang pasukan TH11 unik yaitu Queen Charge Mas Minion Nah secara singkat untuk pasukannya sih ya, kamu perlu membawa healer sebanyak 5 dan untuk Minionnya tuh minimal 50 ya Dan untuk tamengnya kalian bisa menggunakan balon ataupun lava Nah untuk sepelnya, gue menggunakan yang kayak gini, ini nanti bakalan dipakai untuk si ratu kita ya Jadi untuk pasukannya ya, kemungkinan gak bakalan kebagian, tergantung aja sih, tergantung kondisinya Nah terkait isi CC, ini bebas kamu mau pake apa aja, yang penting itu ada pasukannya lah ya Supaya bisa bantu tugasnya si Minion kamu atau si ratu kamu Dan untuk mesinnya, kamu bisa menggunakan ketapel dan semisalnya kalian gak mau pake mesin ya, kamu wajib menggunakan CC Oke, entah itu CC balon ataupun lava Terakhir terkait gear, kamu bisa tiru aja kayak gini ya Dan kalau misalnya kalian gak punya gear epic, pake aja gear standar Oke, kita ambil dulu dari contoh yang mudah ya Kita bakalan ngerentain base yang lumayan mudah dulu Dan kita bakalan menyerang ini tanpa menggunakan mesin Tapi kita wajib menggunakan CC Oke, pertama gue bakalan turun aja dari sini ratunya Jadi pada intinya sih, ratunya tuh harus menguasai base bagian eagle sana ya Dan untuk si ratu ini, tugasnya tuh menghancurkan 50% dari keseluruhan base ya Jadi kita tuh bakalan bener-bener bermain queen charge-nya tuh sampai setengah base-nya hancur Dan kalau misalnya kalian bawa mesin ketapel, itu malah lebih mudah lagi sih Nah, untuk paran hero raja disini itu sebagai pemotongan Atau juga ya untuk funneling ya Atau menguasai base di sekitarnya ya Itu lebih bagus lagi malahan Atau kalau kamu pengen lebih bagus lagi Kamu bisa menggunakan WB di bagian sini Yang itu artinya hero raja kamu bakal masuk ke bagian sana ya Nah, disini kalau sudah seperti ini ya Kamu tinggal fokus sama hero ratunya Kamu cukup fokus dengan permainan queen charge kamu Kamu harus bisa memprediksi ratunya tuh mau ke arah mana Apakah dia bakalan condong ke kiri atau bahkan dia condong ke bagian kanan Ini harus kamu perhatikan Dan juga disini kita membawa yang namanya jump spell dan juga recall spell Ini kamu bisa manfaatin situasi ini ketika ratu kamu itu tidak sesuai ekspektasi ya Misalnya ratunya tuh gak sesuai jalannya ya Nah, itu kamu bisa menggunakan spell-spell tersebut gitu kan Nah, contohnya gimana? Contohnya ya ini Ketika ratunya tuh menghit si cenon Dia tuh bakalan muter balik ke bagian cece Nah, ini Ini adalah salah satu contoh hal tidak terduga Itulah mengapa gue menyarankan kalian untuk queen charge-nya Setidaknya kamu membawa jump spell 1 Dan kalau bisa ya lebih bagus lagi kamu menggunakan recall spell Supaya ratu kamu bisa lebih leluasa lagi mengambil beberapa bagian base Atau kalau kamu gak bisa menggunakan recall spell nih Misalnya kamu pakai 2 jump spell ya gak apa-apa sih Ya penting tuh value-nya ya Value-nya tuh sudah mendapatkan 50% atau setengahnya Nah, untuk turun pasukan minion ini Gue sarankan kalian turun aja di sisa waktu 1 menit 15 detik ya Dengan diawali lava dan beberapa balon ya Dan juga ya beberapa cici lah ya Misalnya kalau bawa cici Nah, untuk minion itu tugasnya cukup bersih-bersih di belakang saja ya Dan untuk pasukan balon dan lavanya itu cuma sebagai tameng ya Karena kalau minion kamu tuh gak ada tameng dan dia berhadapan dengan invero multi ataupun wizard tower Yaudah, habis minion kamu Dan tuh ratunya jangan lupa di recall ya karena dia sudah jebel-jebel tembok dan gue bakalan pindahin ke area sini Dan terakhir kamu tinggal turunkan sisa-sisa pasukan minion kalian dan kalian juga bisa menggunakan ulti warden yang menggunakan fireball ya Disini gue menggunakan fireballnya tuh sengaja di akhiran karena di bagian sana tuh ada 3 wizard tower ya Karena tuh sangat berbahaya untuk pasukan minion kalian Dan kalau sudah kayak gini, kalian tahu apa yang terjadi? Base-nya tuh langsung rata ya Jadi sesimpel itu sih teorinya Oke, kita lanjut ke serangan kedua Gue kebetulan menemukan base yang lumayan menyeramkan ya Bentuknya ini bagus banget Dan kita bakalan coba ratain ini Menggunakan Queen Charge Minion Nah, disini gue bakalan menggunakan mesin ya Karena mini menurut gue wajib banget Karena kalau misalnya gak bawa ya powernya kurang aja gitu Boang Oke, jadi untuk pertama gue bakalan mulai aja dari sini ya Ini gue ngawur aja starnya Gue cuman mengira-ngira apakah disini worth it ya Dan untuk mesinnya gue bakalan coba turun di bagian sini ya Semoga gak kena hit Waduh, ternyata ada tes lah Gue lupa ya harusnya gue menurunkan si Hawk Rider dulu Barulah diturunkan mesinnya Jadi kalau kalian menurunkan mesin jangan kebalik ya Jadi sebelum turun mesin, kamu wajib menurunkan Hawk Rider Siapa tahu ada jebakan ya kayak itu tadi Itu bakalan fatal banget ya Kalau misalnya mesin kamu tuh hancur di awalan tuh Baru awal aja sudah setengah darahnya Jadi ya kayak sia-sia gitu Nah, kalau sudah gue bakalan turun rajanya di bagian sini Ini nanti gue bakalan giring dia ke bagian senon ya Yang ada archernya juga dibantu sama wizard Jadi tugas semua pasukan itu dibagi rata ya Untuk hero rajanya sendiri, ratunya sendiri Dan mesinnya juga sendiri Jadi tujuan mesin disana itu tugasnya adalah untuk mengambil Inferno Multi ya Dan itu ratunya kemungkinan besar gue bakalan masukin ke base bagian hero ratunya Disini rajanya oke Ternyata rajanya kesana ya Harusnya gue turun WB dari tadi karena gue udah telat ya Yaudahlah gak apa-apa Disini gue bakalan coba turun WB Lah, malah kesana Nah, yaudahlah gue bakalan taruh sini aja nih jam spellnya ujung-ujungnya ya Ratunya malah menghampiri Inferno Nah, kalau udah kayak gini Ini healernya tuh terancam banget ya Jadi you harus cepat-cepat menghancurkan Inferno Kemudian gue recall Nah, ini nih Berotak cerdas Dan rajanya biarin lah Pelungan-pelungan sana Gue bakalan taruh sini aja Disana ada Druid dan Inferno Dragon Ratunya di bagian sana oke Nah, rajanya tuh balik Loh, balik lagi? Waduh, hell Bisa gitu ya rajanya Yaudahlah ini malah kesana lagi Gak jelas, gak jelas Nah, kalau kayak gitu ya Berarti ratunya sudah bisa ditinggal ya Disana bakal mendapatkan air defense Dan kita tinggal bermain aja yang namanya Pasukan lava dan minion kita Gue bakalan mulai aja dari sini ya Gue bakalan sebar beberapa Kemudian kasih rewardernya Nah, itu dia Jebakan balon merah itu sangat berbahaya Bagi si pasukan minion kamu Itulah mengapa gue sarankan Kamu menggunakan lava sebagai tanggungnya Atau ya setidaknya Balon 6 lah ya itu sudah lebih dari cukup malahan Nah, disini ada sedikit tips untuk pasukan minion kalian Jadi ketika minion kamu berhadapan dengan wizard tower Sebisa mungkin kamu harus menggunakan free spell ya Atau gak ya, ulti war Dan tujuannya adalah untuk melindungi si minion kamu Atau ketika si minion itu memicu jebakan balon merah Nah, itu wajib kamu ulti Nah, jadi gitu ya Untuk pasukan minion yang jelas Kamu harus menghindari wizard tower Atau ya Segeralah kamu menghancurkan wizard tower tersebut Oke, kita lanjut ke serangan terakhir Ini adalah base andalan gue Bentuknya seperti ini Kita bakal ratain menggunakan queen charge minion tentunya Langkah pertama Gue bakalan turun ketapel di bagian sini Nanti dia bakalan menghancurkan base bagian sini Kemudian ketapel yang bakalan ke arah kanan Mendapatkan inferno bagian sini Kemudian deploy hero raja di bagian sini Dan hero ratunya Gue bakalan star ke arah sini Kemudian gue bakalan taruh WB Menjebolkan base bagian sini Nanti ratunya bakalan masuk ke bagian sini Kemudian gue bakalan taruh jump spell Jadi nanti si ratunya tuh bakalan masuk ke bagian sana Abis itu gue bakalan recall Dan gue panggil di bagian sini Jadi nanti si ratunya tuh bakalan menghabisi base bagian sana Terakhir tinggal gue main pasukan lava dan minion kalian ke arah sini ya Dan pastikan inferno yang ini hancur dulu Oke kita langsung aja Pertama gue bakalan turunin ketapel di depannya si mortal sini Kalau sudah kamu langsung turunkan aja pasukan queen charge di bagian sini Tapi healernya di arah sini Nah ini kamu tunggu aja sampai ton halnya hancur Barulah kamu bisa turunkan hero rajanya di bagian sini ya Jadi tugas hero raja disini tuh kayak apa ya Pengalihan perhatian pertahanan lawan Supaya si hero ratu kamu tuh bisa lebih selamat lagi cuy Oke sayangnya WB nya gue jebolnya malah kesana Bukannya di bagian sini Ya gak apa-apa lah ya Kita lihat aja yang penting si ratunya tuh sesuai dengan ekspektasi gue Ini hero rajanya gue bakalan ability saja Nanti dia bakalan pindah ke atas Kemudian kayaknya dia bakalan ke xbow ya Kita lihat aja Oke ke xbow ini gue bakalan taruh lagi balon Kalau sudah gue bakalan Oke ini rajanya bakalan mati Ini gue bakalan taruh aja rage spell kayaknya Bagian sini ya setelah menggit si archer tower nanti Tapi sebelumnya gue harus turunkan jump spell dulu di bagian sini Kemudian gue bakalan bermain poison spell dan free spell di bagian cc nya Barulah turun rage spell nya Nah disini tuh sangat berbahaya sekali Karena si cc nya adalah queen killer Jadi harap hati-hati ya itu sangat berbahaya sekali cuy Oke Nah di bagian sini ratunya sudah mendapatkan inferno Kemudian hero ratunya juga bakalan dapet Dan ini gue bakalan taruh rage spell lagi Kemudian kita tunggu dulu cc nya hancur Barulah kamu bermain tickle spell Nah kalau sudah kamu tinggal bermain yang namanya lava Gue bakalan mulai aja dari sini Kemudian gue bakalan taruh beberapa balon ya Sebagai tamenya dan minionnya tinggal disebar aja kayak gini Nah di bagian sini kita sudah mendapatkan inferno nya Menggunakan ketapel dan ini kalau misalnya gak pake ketapel Gue yakin itu bakalan susah banget ya Dan gue harus menggunakan beberapa balon atau rage spell ya Atau bahkan menggunakan ulti warden di awal Untuk mendapatkan inferno yang satu itu Nah bagian sini kamu jangan lupa turunkan free spell Dan kalau misalnya terpaksa Kamu bisa menggunakan ulti warden seperti ini Karena ya kita tahu bahwa wizard tower itu sangat berbahaya Dibadikan dengan air defense dan archer tower cuy Dan biasakan kamu harus menyisakan beberapa minion Ya tujuannya untuk jaga-jaga Siapa tau kalau kamu sudah nurunin minion di satu tempat atau satu titik Pas memicu balon merah Minion kamu tuh nanyam semua Jadi itu harap hati-hati ya Oke mungkin gitu aja ya untuk strategi T11 Queen Charge minion Menurut gue strategi ini bagus ya Tapi dia tuh kalau mau powerful Harus ketergantungan dengan mesin Atau setidaknya ya kamu membawa CC lah Tapi itu lebih sulit lagi malahan Atau mungkin kamu bisa menggunakan versi bad spell ya Tapi gue belum nyoba Dan kayaknya sih worried-wored aja Dan pada intinya jadikanlah video ini sebagai referensi Dan silahkan eksperimen sendiri Oke gitu aja semoga video ini bermanfaat Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya